Persib Bandung menghadapi Bali United pada Laga Pekan ke-19 BRI Liga 1 2021-2022. Laga tersebut digelar di Stadion Igusti Ngurah Rai, Bali, Kamis 13 Januari 2022. Duel kedua tim di putaran kedua BRI Liga 1 2021-2022 ini diprediksi berlangsung sengit dan menarik. Persib dan Bali United sama-sama dihuni pemain berlabel bintang di setiap lini, mulai dari belakang hingga depan. Kedua tim juga punya modal positif setelah meraih kemenangan dalam partai sebelumnya. Persib menang 1-0 atas Persita Tangerang dan Bali United mengalahkan Barito Putera dengan skor 3-0. Laga ini juga akan menyajikan pertarungan dua pelatih asing berlabel juara. Robert Alberts berada di kubu Persib akan beradu taksik dengan Stefano Subura di Bali United. Bola.com mencoba mengulas kehebatan dua pelatih tersebut dalam meracik tim yang juga menjadi kandidat untuk bisa menjadi juara BRI Liga 1 2021-2022. Pelatih berusia 67 tahun ini sudah sarat pengalaman di sepak bola Indonesia. Dia telah berkarir di Indonesia sejak musim 2009-2010 bersama Arema. Pada tahun pertama menukangi Arema, Robert sukses mengantarkan Pingo Eden punya bergelar juara Liga Indonesia 2009-2010 dan Piala Indonesia 2010. Berkat kesuksesannya itu, nama Robert langsung melejit. Robert dikenal jago dalam meracik strategi tim. Maka tak heran, setiap klub yang ditanganinya selalu bertengger di papan atas klasemen. Kini, Persib pun mampu menghuni puncak klasemen sementara BRI Liga 1. Victor Iqbonevo dan kawan-kawan berada di posisi teratas dengan mengumpulkan 37 poin dari 18 pertandingan. Persib memang sempat terseok-seok di seri pertama. Akibatnya, supporter Persib atau Boboto meluapkan kekecewaan dengan melakukan aksi demonstrasi di halaman kantor Persib. Setelah kejadian itu, performa squad Maung Bandung perlahan mulai menanjang. Persib bahkan sukses menyapu bersih lima pertandingan di seri kedua. Persib Bandung dan Bali United sempat berhadapan pada seri pertama. Pada pertemuan tersebut, kedua tim bermain Umbang 2-2. Sama seperti Robert, pelatih berkebangsaan Brazil ini pernah mencicipi bular juara Liga Indonesia. Pecho Sapaan Akrab Stefano Subura ini sukses mengukir sejarah dengan membawa Persija Jakarta juara Liga 1 2018 dan membantu Bali United juara kompetisi yang sama pada musim 2019. Kehebatan Pecho dalam meracik strategi patut diakili jempol. Pelatih berusia 47 tahun tersebut dikenal gemar memainkan formasi 4-3-3 saat menukangi Persija dan Bali. Strategi tersebut kemungkinan kembali akan diterapkan pada laga melawan Persib Bandung. Pecho akan memasang Prisulanya Ijaz Paso Jekik, Rifat Barga dan M Rahmat di lini depan. Namun, pada laga pekan ke-19 BRI Liga 1 2021-2022 ini, Pecho tidak bisa mendampingi tim. Dia terpaksa absen karena tengah menjalani kursus kepelatihan lisensi akro di Brazil. Pecho juga sebelumnya tidak bisa hadir kala bersuap persebaya Surabaya dan Barito Putera. Tugasnya di pinggir lapangan sementara digantikan Yogi Nugraha yang merupakan pelatih fisik Bali. Kendati tanpa kehadiran Techo. Serdadu tetap berbahaya. Techo tetap menjalin komunikasi dengan tim pelatih dan memberikan arahan kepada anak asuhnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!